Apakah money politik itu berdampak pada kualitas demokrasi? Kira-kira kalau dibikin sederhana pertanyaan begitu. Saya katakan jelas berdampak. Kemudian apa dampaknya? Pertama, rasionalisasi atau akal sehat, cara berpikir yang logis itu kemudian tidak bisa dimanifestasikan, tidak bisa diwujudkan dalam proses pemilihan kepala daerah. Kenapa? Karena pada akhirnya pemilih, motivasi pemilih bukan lagi kecintaannya terhadap kota Palangkaraya, tetapi kepada hal-hal yang lebih pragmatis. Nah ini menjadi tugas bersama. Bagaimana mahasiswa, bagaimana masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bagaimana kelompok-kelompok akademis terdidik memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa, nah ini menjadi tanggung jawab bersama, bahwa money politic itu adalah common enemy, musuh bersama kita, musuh bersama demokrasi. Persoalan kemudian saudara memilih hanya semata-mata karena ada uang, saya kira itu persoalan yang tidak bisa dibenarkan dalam berbagai perspektif. Dalam hal ini saya membatasi perspektif sebagai perspektif negarawan ya, perspektif konstitusional. Dalam perspektif agama juga mungkin itu kan tidak dibenarkan. Betul gak Pak Kiai? Jadi saya kira hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang berdampak, hal-hal yang dilarang oleh negara dan oleh agama, saya kira juga pasti akan berdampak tidak baik jika dipaksakan untuk dilakukan. Nah ini juga sebagai early warning, sebagai peringatan dini kepada kita semua. Tadi Pak Har sudah singgung-singgung di paparannya bahwa money politic itu karena banyak hal ya. Tadi katanya karena mungkin jarang ke kafe dapat money politic sekian ribu, sekian ribu, akhirnya bisa nilaktir apa namanya, incaran itu apa? Kalau bahasa sekarang bahasa gaulnya apa sih? Kalau kita ngincar cewek gitu, cross ya? Keras, good, yes. Saya itu benar-benar update sebenarnya, cuman lupa aja, keras. Keras kan, CRUSH kan? Gak tau pasti kan?